Intro Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Gapai Kemuliaan in association with Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah Apa kabar Anda hari ini semoga Anda senantiasa sehat Dan selalu berada dalam mindungan Allah Azza wa Jalla Amin ya Rabbul Alamin Senang sekali hari ini saya Mladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda Dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan Seperti biasa pemirsa saya tidak sendirian Sudah hadir bersama saya di studio Ada Ustadz kesayangan kita semua kita sambut Ustadz Hilman Fauzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ah Hilman Alhamdulillah sehat walafiat Tambah sibuk atau gimana nih Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah berkahi ya setiap langkah dakwah kita Amin amin Dan salah satunya kita juga senang sekali ya Ah Hilman ini senantiasa hadir di Gapai Kemuliaan Berbagi ilmu kepada kita semua Insya Allah juga memberi pencerahan buat kita semua ya Alhamdulillah Nah bagi pemirsa hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik Ah Hilman Ini terkait rido dengan ketentuan Allah Insya Allah Kata-kata rido dengan ketentuan Allah itu dalam ya maknanya ya Dan ternyata juga prosesnya gak semudah yang diucapkan juga ya ya Nanti kita akan elaborasi Nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video Melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman Melalui sambungan zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan Baik Ah Hilman Rido dengan ketentuan Allah Bahasanya tuh kan yang sering kita dengar adalah Kalau kita rido dengan ketentuan Allah Allah tuh juga akan rido dengan kita Nah tapi mendefinisikan rido itu banyak orang yang mungkin masih bingung Apakah rido sama dengan ikhlas Apakah rido sama dengan sabar Atau bagaimana Sebenarnya rido itu kalau kita bedah sendiri Apa maknanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Jika ada yang sedang sakit kita doakan Semoga Allah berikan kesembuhan Amin ya Rabbil Alamin Tema kita pagi ini adalah Belajar rido dengan ketentuan Allah Kenapa Ahilman kasih kalimat belajar Karena memang yang namanya sikap rido itu gak bisa datang begitu saja Gak bisa juga kita keadaannya sama Boleh jadi ada konteks kita bisa rido Tapi juga kadang rido nya hilang Kemudian kita butuh cas lagi Akhirnya bisa rido lagi Maka saya menyebutnya Belajar rido dengan ketentuan Allah Pertanyaannya Apa itu rido? Rido itu artinya menerima Menerima apa Ustaz? Menerima segala apa yang Allah takdirkan untuk kita Itu namanya rido Menerima segala apa yang Allah berikan untuk kita Menerima segala ketentuan yang Allah tentukan untuk kita Itu namanya rido Dan betul tadi kata Babila Ternyata kalau kita ingin mendapatkan rido dari Allah Kita harus belajar rido dengan ketentuan Allah Karena gak mungkin orang bisa mendapatkan rido Allah Kalau dia gak belajar rido dengan ketentuan Allah Maka dalam satu keterangan disebutkan Sesungguhnya Sesungguhnya Besarnya pahala itu tergantung beratnya pengorbanan Beratnya perjuangan Beratnya ketentuan Dan sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum Apabila Allah sedang mencintai seorang hamba Allah akan segerakan ujian kepada hamba tersebut Apa sikapnya? Barang siapa yang rido dengan ketentuan Allah Maka Allah rido kepadanya Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah Maka Allah pun benci kepadanya Berarti pada konteks ini Sebagai seorang hamba kita harus belajar rido Dengan segala apa yang Allah berikan Maka dalam sebuah doa Sebagai bentuk deklarasi kita Kita sering baca tuh Raditu billah Kan gitu ya Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Raditu billah ya Allah Aku rido Aku terima Allah sebagai robbu Aku rido terima nabi Muhammad sebagai utusan Aku rido sebagai islam sebagai agamaku Jadi rido kepada Allah Itu pada bab rido nya kita Nanti kalau kita rido dengan Allah Berarti kita pun rido dengan takdirnya Allah Rizkinya Allah Takdirnya Allah Ketentuannya Allah Semua Tapi semua berangkat dari yang pertama Roditu billah Jadi kita rido Jadi rido itu gak boleh pilih Jadi semua aspek dalam kehidupan kita Itu harus Kita harus rido Aduh kok aku gini Tetanggaku begitu Kok suamiku begini Suami tetanggaku begitu Itu gak rido namanya Itu next step nya Ketika kita gak rido Jadi saat kita belum bisa rido dengan ketentuan Ujungnya membandingkan dengan yang lain Nanti sifat buruknya iri, dengki, dan seterusnya Jadi efek Kalau kita gak mau belajar rido tadi Rido hasad keluarnya Hasad keluarnya Jadi Jadi rido itu sebenarnya adalah Fondasi sikap pertama seorang hamba Maka di surat Al-A'raf Ayat 172 Kalau tidak salah Setiap manusia itu Dulu ketika dia berada di alam ruh Sebelum Allah membosikan ruh kepada dirinya Itu ada percakapan antara kita dengan Allah Apa percakapannya? Alastubirubikum Apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhan kamu sekalian? Dulu kita semua menjawab Qalu bala syahidna Tentu ya Allah bala Tentu ya Allah syahidna Kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kamu sekalian Maka ruh dihempuskan ke kita Setelah itu kita tinggal di alam rahim Dibentuklah kita Dari segumpal darah Jadi segumpal daging Jadi segumpal badan Terbentuklah Sampai 9 bulan kandungan Baru dilahirkan Masuk alam dunia Nah alam dunia ini sebenarnya Adalah bukti Apakah pengakuan kita Waktu di alam ruh itu Benar gak? Kan kamu dulu bilang Waktu di alam ruh Kalau kamu rido Tuhanmu adalah Allah Kamu rido kamu adalah hambaku Kata Allah Maka aku tentukan semua yang ada di dunia Agar aku mengukur hatimu Rido dengan dengatan Allah Tentu ya Maka di antara arkanul iman Rukun iman ada kan? Iman kepada kodol dan kodar Iman kepada segala janji dan ketentuan Yang Allah takdirkan Oke Jadi itu juga refleksi dari rido tadi ya Rido harus jadi fondasi Fondasi Kita sebagai hamba Jadi kalau kita mengaku hamba Tapi kalau kemudian kita tadi Masih sibuk dengan memperbandingkan hidup kita Dengan orang lain Ada yang salah dalam fondasi keimanan kita Makanya dalam hidup itu Kadang kita tidak harus mengerti Apa yang terjadi Cukup menerima apa saja Yang Allah berikan untuk kita Kan kita kadang-kadang refleksi Cuka langsung nanya ya Kok begini? Kok begini? Kenapa salah aku? Apa? Padahal Allah sangat suka Kalau ada seorang hamba Yang kamu hambaku Kamu belajar rido dulu Nerima apa yang aku tating Baru nanti kamu Nanti aku berikan ilham kamu Untuk mendapatkan hikmah Dari setiap kejadian Jadi kita tuh kadang-kadang Suka langsung loncat gitu Belum nerima Udah langsung bertanya Tanya Padahal tidak semua harus kita mengerti Iya Tapi semua harus kita terima dalam hidup Masya Allah Tapi ya maksudnya terima Betul ya Belajar itu kan Ada suka dukanya Ada pahit manisnya Gak langsung ujuk-ujuk Ya Allah aku rido Udah enak aja gitu Tuh enggak kan Jadi Menyikapi Sesuatu yang gak enak hati Kegelisahan Ketidak nyamanan Karena ketentuan Allah Yang dikasih ke kita itu Harus gimana dulu Sebelum kita tuh bisa Mencapai rido Makanya nanti Nama sikapnya rido Nanti belajarnya Husnuzon Sama Allah Oke Berperasa kebaik kepada Allah Jadi Memang berat Orang bisa rido Dengan ketentuan Allah Kalau dia gak Perasa kebaik ke Allah Nah itu Karena yang terjadi kan Faktanya gak baik kan Iya Jadi bagaimana mungkin Dia bisa rido Sedangkan yang terjadi itu Gak baik gitu Ya justru Kalau kita rido Dengan hanya Yang baik-baik aja Matu itu mah gampang Dan memang ya udah Memang udah Sesuai maunya kita Nah pertanyaan yang Paling menarik Bagaimana kita bisa Tetap rido Walaupun Yang dikasih Mungkin gak sesuai Dengan maunya kita Gak sesuai Nah maka sikapnya adalah Husnuzon Bagaimana caranya Bagaimana prosesnya Nanti kita bahas Oke kita harus juga Pemirsa Jangan kemana-mana Gampai kemuliaan Masih akan kembali Sesaat lagi Tetap bawa bersama kami Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Dapai kemuliaan Dalam episode Real War Dengan ketentuan Allah Jadi gimana caranya Supaya kita tetap bisa Berperasang kebaik Husnuzon pada Allah Iya Caranya adalah Berarti kita harus Tempatkan Semua yang baik-baik Itu pada Kelendak Allah Jadi kalau kita Bicara ketentuan Allah Harusnya Yang terbersih Adalah Semua yang baik-baik Misal Kita pakai Jawaban Quran aja ya Yang pertama Kita harus yakin Bahwa Yang Allah Tentukan Untuk kita Pasti baik Oke Sedangkan Yang kita inginkan Belum tentu baik Surat Al-Baqarah Ayat 216 Itu ayatnya Kira-kira begini bunyinya Boleh jadi Yang kamu anggap Buruk Itu baik Dalam pandangan Allah Dan boleh jadi Yang kamu anggap buruk Itu baik Dalam pandangan Allah Itu ayat Obat ya Kalau kita lagi Pusing Itu tuh Wallahu Wallahu Ya'alamu Wa'antum La'alamun Allah mahat Tahu sedangkan Kamu tidak tahu Jadi yakin Semua yang Allah Tentukan itu Pasti Yang terbaik Yang kita mau Belum tentu Yang terbaik Nah ini Ini harus Dalam dulu Harus dalam Betul Betul Harus ditanamkan dulu Berarti kalimatnya Kenapa Allah Menakdirkan Ketentuan ini Untukku Karena Allah tahu Kita bisa Mengatasinya Kenapa gak yang lain Yang lain mungkin Gak bisa Makanya Allah Pilih kamu Untuk bisa menerima itu Kenapa enggak gitu ya Jadi ya Pasti insya Allah Kita bisa Dalam tuh Dalam Oke ya Allah Engkau aja yakin sama aku Kenapa aku gak yakin sama yang Engkau berikan untuk aku Berarti kadang-kadang Kita suka Underestimate Meremehkan Kemampuan diri ya Nah maka Dalam konteks itu Kita harus yakin Makanya Kita itu Percaya diri Bukan karena kita punya Kemampuan Tapi kita percaya diri Karena Allah Bersama dengan kita itu Betul Karena Allah Bantu kita Karena Allah Nolong kita Allah gak akan Meninggalkan kita Dalam kondisi apapun Nah yang ketiga Surat Al-Insyiruh Ayat 5 dan 6 Fa-innama'al Usri yusro Innam'al'usri yusro Maka sesungguhnya Bersama satu kesulitan Ada banyak kemudahan Satu kesulitan Ada banyak kemudahan Karena itu kalimatnya Fokusnya pada kesulitannya Gitu loh Jadi kan kalimatnya Fa-innama'al'usri yusro Yusro Innam'usri yusro Gitu kan Jadi Yang satu sifatnya Ma'rifat Satu nakiroh Ma'rifat itu bentuknya satu Usus Nakiroh itu umum Cara memahaminya Bersama satu kesulitan Ada banyak kemudahan Nah yang harus kita baca Sebenarnya bukan kesulitannya Tapi ada banyak kemudahan Berarti sebenarnya Kalau Allah ditipin Kesulitan untuk kita Yang jumlahnya satu Allah sedang menyiapkan Banyak kebaikan Yang jumlahnya lebih banyak Untuk kita Kadang-kadang berarti Ketidakpekan kita Atau ketidakmampuan kita Untuk melihat tadi Misalnya kemudahan-kemudahan Yang banyak tadi Itu berarti Ada yang salah mungkin Dari mana mulainya Ketidakriduan kita Menerima ketentuan Allah Ujungnya kita hanya Fokus pada satu kesulitannya Mengabaikan banyak kebaikan Yang Allah siapkan Untuk kita Itu dua kali loh Fa'innama'al usri yusro Ina'al usri yusro Itu ibarat ini tuh Penguatan ya Kalau dua kali itu Artinya udahlah Sebenarnya dengan Ada yang kesulitan ini Aku sertakan kemudahan Jadi kemudahannya Dobel-dobel ya Dobel-dobel Dan itu berkali-kali Allah ingatkan Hambaku Engkau sulit Allah tau gak? Tau Tau Engkau ngerasa berat Allah tau gak? Tau Allah tau Apa yang kamu gak tau Kamu yang merasa Sok tau dengan kamu aja Itu gak ada yang gak tau Satu jam ke depan Akan jadi seperti apa Terus kenapa harus Merasa sok tau Dengan apa yang kamu gak tau Termasuk dengan apa yang Allah hadirkan untuk kita Ada ketentuannya Bukannya kita percaya Allah lebih tau tentang kita Kenapa kita suka merasa sok tau Dengan sebuah ketentuan Allah Padahal barangkali Allah sudah menyiapkan Kebaikan untukmu Saat kamu rilo Dengan segala ketentuan Allah Rilo tuh Sebenarnya Rilo tuh Salah satu kunci juga Hidup tuh jadi Jauh lebih Tenang Lempeng gitu ya Karena maksudnya gini Hakikat kehidupan kan pada akhirnya Kita berpindah dari satu ujian Ke ujian yang lain ya Betul Maksudnya bukan berarti Ah hidup aku akan Terus-terusan enak nih Hei tidak Makanya A'adhumul ibadah Ibadah yang paling tinggi itu Rilo Dengan ketentuan Allah Betul Mbak Mila bisa sholat Kenapa? Karena rilo Ini perintah Allah Iya Iya gak sih? Mbak Mila kita bisa puasa Ramadan Kenapa? Ya Allah yang perintahkan Allah yang perintahkan hamba rilo Dan aku kan hamba ya Yang cuma ngikut ya Maka hamba tuh kan tugasnya Hanya samia'na Wapona Kami dengar Kami taat Kami jalankan Ya Allah Kan itu yang sering Ahilman sampaikan Kenapa Mbak Mila Saya Di rumah tangga misalnya Kita bisa nerima Apa yang kemudian Allah hadirkan Dari pasangan kita Ya karena Perintah Allah Mungkin kalau Allah yang gak minta Saya jadi seorang suami yang baik Juga mungkin Akan beralasan Iya Manusia kan Tempatnya cari alasan ya Coba Ini Case-nya yang agak-agak Realistis ya Saya yang kerja Saya yang capek Kemudian saya kasih ke istri saya Iya Logika bermainnya Ngapain? Bahasanya Saya yang capek Saya yang capek Saya yang untang banting Kenapa saya kasih Tapi kenapa kita bisa ikhlas itu Bisa Ya udah Bunda dipakai ya Nanti ini Kenapa bisa begitu? Iya Allah yang perintahkan Karena Allah yang perintahkan Hamba belajar ridho denganmu ya Allah Walaupun kadang-kadang pada konteks Pada konteksnya Ada sebagian yang mungkin merasa bahwa Aku sudah berbuat baik buat pasanganku Tapi aku gak mendapatkan kebaikan daripada pasanganku Dia mengingin aku Dia ngeluh sama aku Dia masih Belum bisa melayani aku dengan baik Apakah kita harus membalasnya? Tidak Karena selama ini kita berbuat sesuatu Atas dasar ridho kepada Allah Agar nanti ketika kebaikan kita berikan Allah akan balas dengan kebaikan itu Maka ada rumus bagus sekali Kalau kita Sudah berbuat baik karena Allah Maka jangan hentikan kebaikan kita Karena ucapan manusia Jangan hentikan ucapan kita Perlaku kebaikan kita Karena penilaian manusia Karena semua kebaikannya Diukur Atas dasar Mendapatkan ridho dari Allah S.W.T Jadi itu kalau misalnya Kita sudah ridho ya Dengan ketentuan Allah Allah itu Ya mungkin bahasa Allah juga akan ridho Tapi bahasa lainnya itu Allah akan cinta banget ya sama kita ya Betul Makanya bahasa lainnya Allah ridho itu Allah cinta sama kita Allah sayang sama kita Allah berikan pahala sama kita Allah hadiahkan surga sama kita Maka Wa ridhoanullahi akbar Jadi ridho Allah itu Lebih besar daripada apapun Bahkan daripada surga sekalipun Karena orang Orang gak mungkin masuk surga Kalau Allah gak ridho Iya betul Makanya izin ya Jangan mengedepankan Amal yang kita lakukan Karena ada seseorang yang beramal Seolah-olah amalan surga Tapi ternyata Allah gak ridho Oh Allah gak ridho Kenapa? Ya karena mungkin niatnya bukan Karena cinta sama Allah gak sih? Karena ada keikhlasan yang tidak tulus Dari apa yang dia lakukan Tapi ada seseorang yang mohon maaf Mungkin beramalnya Beramal neraka kelihatannya Tapi ternyata dia bisa masuk surga Kok bisa Ustaz? Karena di ujung kehidupannya Dia bertobat kepada Allah Kemudian dia memperbaiki hidup Allah itu dengan rasa sayangnya Sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga Maka Saya kemarin baca satu kitab Isinya bagus sekali Gini Boleh Ini Masya Allah ini Jadi Kalau seandainya Tidak ada manusia yang berbuat dosa Maka Allah akan matikan manusia itu Dan Allah akan hidupkan manusia yang baru Boleh jadi Allah izinkan berbuat dosa Kemudian dia bertobat kepada Allah Karena Allah ingin tunjukkan kepada hambanya Tentang pengampunnya Allah SWT Insya Allah dasyat Itu saya baca itu Jadi Kita tuh punya potensi tergelincir Kita tuh punya potensi salah Tapi kenapa ya Padahal Ya Allah Hamba tuh gak mau berbuat salah Hamba tuh gak mau Hamba tahu ini salah Tapi Kok bisa ya Hamba terpleset gitu Oh Kalau baca itu Ya Allah mengizinkan kamu Kemarin berbuat dosa Agar kamu bertobat Segera sama Allah Sekaligus Allah nunjukkan Kalau aku maha pengampun Dosamu banyak Iya Tapi ampunanku lebih banyak Dibanding dosa-dosa kamu Itu bentuk cinta Ridonya Allah tuh Melebih segalanya Masya Allah Maka sekarang Ada bahasa begini ya Ternyata Allah itu lebih mencintai Tangisannya orang yang banyak dosa Kemudian bertobat Daripada tertawanya orang soleh Ketika berbuat kebaikan Masya Allah Dalam banget Dalam banget Iya sih Karena kalau udah tobat tuh ya Dan kita tulus minta ampun ya Oh iya Waduh Itu rasanya emang Penghamban kita di level yang tertinggi ya Betul Makanya kita belajar hari ini Untuk menjemput ridonya Allah aja Masya Allah Baik Kita harus juga dulu ya Pemirsa Pembahasan kami masih akan berlanjut Jangan kemana-mana Gapai Kemuliaan akan kembali Sesaat lagi Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ridho Dengan ketentuan Allah Ah Hilman Bicara soal tadi Ridho ya Artinya kita juga harus kenal Rob kita tuh seperti apa kan Sifatnya Karena kalau kita gak kenal Boro-boro bisa Ridho ya Bisa memahami bahwa yang Allah kasih ini Baik ke kita aja Mungkin kita bisa belum sampai di level itu Iya Iya makanya diantara Bentuk Tauhid ya Yang harus kita hadirkan adalah Asma'wa sifat itu Kita bisa mengetahui tentang nama-nama dan Sifat-sifatnya Allah Sampai kemudian kita nanti Bisa benar-benar in charge gitu ya Untuk merasakan dalam hati Kebaikan Allah Kemaha besaran Allah Kemaha pengasih dan kemaha penyayangannya Allah sama kita Nah kalau itu ditanamkan di hati kita Kita akan belajar terus berperasa kebaikan Allah Sampai pada akhirnya kita Ridho dengan ketentuan Allah Maka penting sekali untuk mengenal Allah dalam hidup kita Betul Nah bicara soal Ridho Artinya berarti sekarang tuh Sebenarnya tujuan goals kita hidup tuh juga sebenarnya juga mencari Mencari Ridho Allah Betul Jadi kalau misalnya kita melakukan amal sholay atau apa Doanya ya mudah-mudahan Allah Ridho ya Dengan segala upaya Daya upaya yang kita lakukan ya Semoga Allah menerima Menerima ya Sebagaimana hamba Ridho dengan menjalankan ini Ya Allah Semoga engkau pun juga Ridho dengan apa yang hamba berikan ini gitu Masya Allah Ya kan Ya kita kalau bicara kualitas Ya mohon maaf ya Ibadah kita mungkin ketakarlah sebagaimana kualitasnya Tapi kan kita yakin Allah tuh maha Ridho juga Allah bisa nerima juga apa yang kita bisa berikan Maka sebagai seorang hamba ya kita tugasnya hanya dua kan Satu khalifah Dua sebagai ibadah Khalifah tuh adalah kepanjangan tangannya Tuhan di buka bumi Untuk bisa menjaga memanfaatkan dengan baik Yang kedua ibad Hambanya Allah Yang tugasnya hanyalah taat Yang tunduk patuh terhadap segala perintah Allah Maka semoga segala keridhoan yang kita punya dalam hidup Untuk melakukan apa yang Allah minta Meninggalkan apa yang Allah tidak suka Semoga itu juga mengantarkan Allah Ridho dengan kita Dan memang harus mulai belajar dari situ Jadi kalau kita udah Ridho sama Allah Berarti semua apapun yang nanti Allah takdirkan untuk kita Ya kita pun juga akan Ridho dengan itu semua Berarti kalau kita sudah bisa menggenggam Ridho ya dalam hati Itu berarti ya sudahlah ya Tenang aja langkah kita tuh kayaknya Ya udah apa yang Allah kasih kita terima Ini bentuk Allah sayang Allah gak akan zulim sama kita Segala macam respon baik yang kita Apa ya Keluarkan ini akan Allah ganjar dengan pahala Jadi semua yang baik-baik-baik gitu ya Aduh itu semua biasa Dan itu kan semakin menguatkan kita bahwa hidup bukan hanya disini kan Jadi kenapa Kenapa manusia bisa Ridho segitunya Karena dia paham bahwa hidupnya gak berakhir disini Ternyata apa yang dia tanam di dunia itu Nanti akan ketemu panennya Ya di akhirat Nah maka dunia ini hanyalah perjalanan gitu Jadi kalau kata guru saya begini Jangan membangun istana di atas jembatan Tapi bangunlah istana setelah kamu melewati jembatan itu Jadi dunia ini ibaratnya jembatan gitu Kamu jangan bangun istana gede-gede disini terhancur juga gitu Itu dilewati juga gitu Tapi kamu bangunlah nanti disana disana Dengan menyiapkan bekalnya dari sini Besinya, semennya, batu-batanya, tanahnya Nanti kita bangun disana Nah sifat Ridho dengan segala jembatan-jembatan inilah Nanti kita akan bisa mengantarkan surganya Allah itu Aduh memang harus kita pupuk dan kita belajar ya Nggak akan bisa langsung instan Tapi proses pembelajaran Allah itu akan melihat kok ya Usaha yang kita lakukan untuk bisa mengejar Ridho itu ya Makanya ini bagus kalimatnya Kalau kita lagi ngerasa berat dengan segala masalah yang datang Belajar nerima dulu aja Karena pada akhirnya Segala yang kamu takutkan kemarin pun juga selesai juga Apa yang kamu merasa berat kemarin pun juga selesai juga Iya nggak? Maka sama jika hari ini kamu dapat masalah yang berat Pada akhirnya akan selesai juga Sebagaimana Allah menyelesaikan semua masalahmu yang berat di waktu-waktu kemarin Jangan sampai putus asa dengan segala apa yang Allah tentukan untuk kita sekarang Nerima Ridho, perbaiki hubungannya sama Allah Nanti biarkan cara Allah yang mengendalikannya Maka ada istilah kita punya kendala Tapi Allah punya kendali Berusaha yang tulus Biar nanti Allah yang uruskan Masya Allah Aduh bagus ya Nanti kayaknya kata-kata mutiaranya Quot-quotnya ini bisa dibukukan ya Amin, amin insya Allah Yang juga menarik berkaitan dengan Ridho ini Kita familiar dengan ungkapan bahwa Ridho Allah itu ada di Ridho orang tua juga Nah kaitannya ini bagaimana nih? Iya Jadi kan itu kepanjangan tangan Istilahnya Kalau kita ingin mendapatkan Ridho dari Allah berarti kan lakukan apa yang Allah sukalah Nah salah satunya adalah Allah minta sama kita seorang anak berbakti ke orang tua Maka wajar kalau Allah meletakkan surganya pada orang tua kita Ridho Allah fi ridho walidain wa suhto la fi suhtil walidain Karena kebaikan kita sama orang tua itu disukai oleh siapa? Oleh Allah Maka bukan hanya itu Mbak Mila Sebenarnya Allah itu menitipkan Ridho nya kepada manusia itu pada tiga hal Pada tiga hal Satu Ridho nya anak kepada orang tua Ridho nya istri tergantung Ridho nya suami Ridho nya murid tergantung Ridho nya guru Jadi itu kan orang-orang yang Allah pilih Ketika kita berbuat baik kepada orang-orang itu berarti kita sudah menjalankan kebaikan kita kepada Allah Dan kita Ridho dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita Kayak orang tua kita gak bisa mila orang tua kita siapa? Iya gak bisa Kayak anak, kayak suami Kan barangkali banyak diantara kita yang merasa bahwa Kenapa aku ditakdirkan pada bab ini? Makanya jodoh itu ketentuan Allah Yang kita ikhtiarkan Jadi kita bisa kejar itu tapi kan yang menentukan Allah Karena ada orang yang deketnya lama gak jadi kan Jagain jodoh orang lain Ada yang baru kenal kemarin jadi Jadi istrinya itu luar biasa Allah yang tahu Sama kayak guru dengan murid gitu Ya kan kita juga gak bisa milih dalam artian bahwa Ini ilmu mana yang masuk seperti apa yang diterima Maka cara kita adab kepada guru itu penting Dan ingat untuk semua murid Keberkahan ilmu itu bukan hanya ada pada ilmunya Tapi keberkahan ilmu itu juga ada pada gurunya Seperti apa engkau memuliakan gurumu Maka seperti itu juga ilmu memuliakan hidupmu Maka sekarang izin Mbak Bila Kalau kita menemukan izinnya ada teman kita yang ngerasa bahwa Waktu di kuliah itu kayaknya pintar banget Ah hebat banget gitu Tapi dalam konteks kehidupannya kok kayaknya tidak berpihak gitu kebaikan Cek Barangkali ada sikapmu kepada gurumu Yang waktu itu menjadikan ilmu Tidak mendatangkan kemuliaan dalam hidupmu Tapi ada orang yang mohon maaf Ya waktu dulu kelihatannya mungkin Biasa-biasa aja Gak menonjol juga Gak menonjol juga Tapi kok seorang jadi seseorang yang luar biasa Boleh jadi ada doa gurumu yang mengantarkan kemuliaan untuk dirimu Masya Allah Makanya kalau ketemu guru Minta doa Sekarang malahin minta foto Oh gitu-gitu Minta doa Jadi kalau ketemu guru itu banyakin doanya Itu sumber keridoan Allah Dia minta foto bonusnya lah Masya Allah Jadi kangen ya guru-guru ya Dengan guru-guru kita ya Mudah-mudahan Allah jaga guru-guru kita ya Mudah-mudahan juga ridho Guru-guru kita kepada kita Sehingga kita juga lebih mudah ya Dalam menjalani kehidupannya Masya Allah Ilman menarik sekali Tapi sayang Waktu kita sudah habis Insya Allah nanti kita bahas Di episode berikutnya Tema-tema yang lain yang lebih menarik Terima kasih Sehat selalu Ahilman Iya Pemirsa Ustaz sudah jumpa kita kali ini Dalam program Gapai Kemuliaan Semoga kajian hari ini membuat manfaat Menjadi wasilah bagi kita Untuk menjadi hamba Allah Yang jauh lebih bertaku Amin Semoga Allah Senantiasa mudahkan kita semua Dalam menuntut ilmu agama Saya Mbak Diyarah Dan juga Ustaz Hilman Fauzi Terima kasih atas perhatian Anda Insya Allah kita akan jumpa lagi Pada episode berikutnya Wabarakat Taufik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Gapai Kemuliaan In association with Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih atas perhatian Anda